Akun atau Akun apa aja Akunnya google dan facebook Ya Coba mister Masuk Menggunakan Akun google Masuk Menggunakan akun google mister Nah kalau sudah masuk Menggunakan akun google kalian masing-masing Atau facebook Nah kalian nanti Bisa ada History-historynya Ini history-history yang udah pernah mister buat Nah Karena sekarang tema kita adalah Membuat Kartu ucapan Untuk Idul fitri Atau di bulan ramadhan ini juga boleh Intinya Kartu ucapan Di bulan ramadhan ini Kalian bisa membuatnya Secara mudah Tidak harus Menjadi seorang desainer yang handal Karya yang cukup Amati Amati tiru Amati tiru Amati tiru apa sih Amati tiru Kembangkan kali ya Kemudian Nanti kalian bisa Bisa search Bisa search Di Sini Atau Kalau kalian sudah login Nanti Tidak harus kayak gini Bisa search Di sini Tulis Sebenarnya Sini ada macam-macam Poster Ada macam-macam Desain Misalkan Misalkan mau cari Desain 17 Agustus Ada gak ya coba 17 Agustus Oh gak ada Apa ya Basing news ya National Oh iya bener Independent 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 Eh Masih independent Gak ada ya Ada gak Nah Contoh ya Nah Ada banyak Karena sekarang kita temanya Idul fitri Atau lebaran Atau bulan puasa Kalian bisa tulis Bahasa inggrisnya Kalau di bahasa inggrisnya Kayak gini Aduh It Mu Barak Bener gak Nah It Mu Barak Ya Disini ada berbagai macam template Atau design Kalian Dengan mudahnya Menjadi seorang Desainer profesional Ya Bagi Ibu-ibu Atau bapak-bapak Ingin membuat template-template Di grup WA Nah Ini Ibu-ibu Bapak-bapak Atau orang tua Yang di rumah Bisa juga Membuat disini Ya biar Hits lah Atau Seperti Jaman-jaman sekarang Ya Kalian misalkan Mau Buat Japri Atau Mau Buat Pengumuman Kumpul Kajian Dialigma Jam sekian Sekian Nah Ibu-ibu Bapak-bapak Atau Anak-anak Bisa Buat disini Ya Nah Kalian disini tinggal Kalian pilih aja Nah Ada desain Misalkan Mister Mau Mau pakai Desain yang Mana ya Yang asik Hmm Misalkan Ini deh Tinggal di klik Nah Kita bisa lihat disini Cara Cara Menggunakannya Kalian Ada Berbagai macam Menu Yang bisa kalian mencet Ya Ada template Foto Element Text Music Video Background Upload Hmm Kalau template Disini Itu Kalian bisa Pilih Desainnya Lagi Ya Ada banyak Kalau foto Kalian bisa Memasukkan Foto Dari Luar Dari Luar Aplikasi Ya Tinggal di klik aja Contohnya Misalkan Masukin buah Eh buah Apa Tanaman Nah Misalkan Masukin Kemudian Bisa Juga Elements Apa itu Elements Elements Ini Seperti Simbol Simbol Atau Seperti Sebuah Apa ya Kalau Kalian Pakai Emotion Di Google Google Keyboard Atau Pakai Emotion Di iPhone Ya Nah Ini Seperti itu Ya Kan Mister Mau membuat Nah Ini Eskrim Wah Ya Nanti Saat Di Save Gambarnya Akan Bergerak Kalau Pakai Yang bergerak Ya Contohnya Eskrim Nah Banyak Contohnya Ya Kemudian Text 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 Itu Seperti Biasa Text Hanyalah Desain Font Kalau Kalian Lihat Disini Ada Bentuk Tulisan Ramadannya Unik Ya Nah Disini Bisa Kalian Pencet Nanti Desain Font Sesuai Yang Kalian Ininkan Kemudian Music Gitu Kalau Kalau Misalkan Mau Ada Back Sound Video Kalian Bisa Taruh Video Di Desain Ini Ya Tapi Kalau Misalkan Diprint Nggak Bisa Videonya Nggak Bisa Gerak Ya Ini Buat Untuk Di Digital Ya Atau Di HP Atau Di Laptop Bisa Kalian Kirim Background Nah Background Ini Lihat Disini Ada Gambar Gambar Bintang Hijau Nah Itu Namanya Background Bisa Kalian Pilih Sendiri Kalau Misalkan Background Ini Nggak Suka Nah Terus Upload Apa Itu Upload Kalian Bisa Memasukkan Gambar Dari Aplikasi Atau Dari Website Canva Misalkan Misalkan Mau Upload Gambar Dari Komputer Mister Nah Nanti Ada Banyak Misalkan Mau Upload Ini Tinggal Diklik Nanti Terapload Kemudian Tinggal Dipindahkan Misalkan Misalkan Kemarin Udah Upload Tentang Logo Oasis Logo Rohis Banyak Logo Apa Lagi Rohis Terus Logo Pegasus Ini Bisa Kalian Upload Secara Mudah Oke Selanjutnya Selanjutkan Disini Sudah Ada Namanya Disini Sudah Ada Namanya Desainnya Kalian Dengan Mudah Tinggal Mengganti Misalkan Disini Ditulis Klik Yang tulisan Di bawahnya Misalkan Disini Tulis Klik 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 Di Di Minta Misalkan Zoom Nah Klik Dua Kali Bisa Kalian Hapus Hapus Di Blok Atau Yang Nanti Kalian Gak Ngerti Mungkin Minta Bantuan Orang Tuanya Untuk Membuat Atau Mencobanya Setidaknya Untuk Belajar Mendesain Ya Dari Sekarang Karena Di era Sekarang Ini Desain Grafis Atau Video Grafis Itu Ya Sangat Diputuhkan Ya Tidak Hanya Dokter Tidak Hanya Seorang Insinyur Tidak Hanya Seorang Guru Tidak Hanya Apa Lagi Seorang Polisi Bahkan Tidak Hanya Seorang Presiden Ya Di Digital Ini Sangat Sangat Penting Menggunakan Desain Ya Dari Desain Grafis Dan Desain Video Grafis Atau Video Ya Mungkin Kalian Nanti Yang Punya Cita-citanya Menjadi Seorang Desainer Nah Kalian Bisa Mencobanya Disini Dengan Mudah Agar Kalian Belajarnya Dulu Ya Nah Sekarang Coba Kita Hapus Coba Kita Hapus Misalkan Disini Tulisannya Ramadhan Tulisannya Apa ya Misalkan Semoga 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 Ramadhan Tahun Ini Menjadi Pelajaran Buat kita Semua Untuk Beramal 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 Kebaikan Dan Belajar Melatih Kesabaran Kesabaran Nah Nah Ini contohnya Sudah Jadi kan Ini dia Sudah Jadi Sebuah Sebuah Desain Sangat Gampang Tinggal Kalian Mengedit Tulisan Atau Menambah Sebuah Gambar Ya Misalkan Tadi Mister Mau Nambah Gambar Kita Pakai Foto Yang Sudah Disini Kalau Kalian Mau Nambah Foto Yang Ada Dari Luar Bisa Upload Ya Tadi Kita Mau Nambah Apa Disini Yang Bagus Ya Misalkan Nambah Ini Udah Nah Kalau Ada Tanda Kayak Gini Ada Tanda Pro Itu Kalian Harus Berbayar Ya Kalau Ada Tanda Pro Misalkan Saya Mau Nambah Buah Ya Nah Sekarang Biar Cantik Desainnya Misalkan Kalian Boleh Tambah Gambar Disini Bentar Ya Ini Contoh Aja Tambah Disini Wah Bisa Contoh Aja Kemudian Kalian Bisa Tambah Text Ya Cara Menambahnya Kalian Bisa Menduplikat Atau Meng-copy Paste Ya Meng-copy Paste Tulisannya Caranya Dengan Klik Kanan Pada Tulisannya Diklik Terus Dikopi Terus Klik Lagi Terus Klik Kanan Lagi Di Dalamnya Terus Paste Nah Mana Nggak Keluar Oh Harus Pakai Ini Oh Iya Disini Ada Tulisannya Copy Kalau Mau Pastenya Kalian Bisa Menggunakan Di Keyboard Kalian Itu Lihat Disini Ada Petunjuknya Kalian Kalian Bisa Tulis Ah Bisa Klik CTRL Tekan CTRL Di Keyboard Kemudian Kalian Tekan Huruf V Berbarengan CTRL V Langsung Barengan CTRL V Jadi Ada Dua Atau Kalian Bisa Menduplikatnya Bisa Nggak Disini Coba Lihat Mana Duplikat Nah Ini Dengan Cara Klik Klik Kanan Eh maaf Klik Kiri Di Tulisannya Terus Pilih Tanda Yang Tanda Yang Ini Duplikat Ini Kalau Di Komputer Kalau Di Apa Kalau Di HP Nampaknya Agak Berbeda Ya Untuk Menduplikat Ya Klik Terus Duplikat Nah Langsung Ada Dua Gambarnya Juga Bisa Gambar Di Atasnya Klik Duplikat Nah Jadi Ada Dua Oke Ya Itu Caranya Agar Tulisannya Atau Gambarnya Menjadi Dua Nah Kemudian Bagaimana Caranya Agar Gambar Yang Sudah Kalian Buat Atau Desain Kalian Sudah Buat Bisa Kalian Pergunakan Atau Bisa Kalian Share Caranya Lihat Disini Ada Tulisan Download Nah Kalau Pakai Ini Ya Kalau Pakai Apa Kalau Pakai Komputer Kalau Pakai HP Nanti Beda Lagi Ya Klik Download Nah Disini Ada File Tipe Apa Itu File Tipe Itu Jenis Dari Sebuah Gambar Yang Ada Di Komputer Atau Berbagai Macam Aplikasi Ya Kalau Disini Suggested Atau Menyarankannya Menggunakan PNG Kalau Sudah Nanti Tinggal Kalian Coba Disini Ada Download Ya Kalau Ini Kayak Berbayar Kalau Ini Adusan Pay And Download Nah Kalau Pay Download Berarti Sebaya Ya Kalau Yang Gratis Kalau Disini Kalian Bisa Download Free Watermark Nah Kalau Gratis Itu Biasanya Ada Watermark Apa Itu Watermark Coba Kita Lihat Kita Download Dulu Kalau Yang Belum Tahu Watermark Ya Nah Simpan Berkas Kalau Pakai Google Mozilla Ya Atau Google Chrome Nah Coba Kita Lihat Gambarnya Gambarnya Tidak Terlihat Coba Pak Digeser Yang Gambar Nah Watermark Itu Coba Lihat Ini Ada Nggak Watermark Oh Nggak Ada Berarti Masih Gratis Kalau Watermark Itu Nanti Disini Ada Tulisan Canva Di bawah Jadi Kelihatan Kalian Membuatnya Di Canva Ya Kalau Yang gratis Biasanya Tidak Tulisan Canva Kayak Gini Ya Nah Kemudian Misalkan Kalian Mau Men share Di 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 mana Ya Misalkan Share Di Di Facebook Di Facebook Kalian Mau share Di Facebook Dan Lopat Dulu Mau share Di Facebook Nah Kalian Dengan Gampang Tinggal Klik Foto Atau Video Ya Nah Misalkan Yang tadi Tadi Save Di mana Nah Ini Caranya Cara Melihat Kalian Save Di mana Kalian Klik Kalau Di Mozilla Firefox Itu Kalian Klik Yang Ini Ya Yang ada Tanda panah Ininya Kalau Terdownload Terus Klik Yang ini Ya Klik Yang Folder Ya Nanti Akan Muncul Lihat Nah Disini Ini letak Tadi Downloadnya Ya Ada di Vocal Dis C User Terus Who Must Download Ya Itu Tempat Downloadnya Nah Kalau Sudah Nanti Bisa Kalian Letak Download Tadi Di Local Dis C User You Must Download Mana Ini Bukan Nah Contohnya Ya Sudah Terkirim Tinggal klik Kirim Contoh nih Mister Mister mau Nge-post Di Facebook Mister Nah Sudah ter-post Nih Ya Nah Nih Tadi Mister Lagi live Nih Oh Sekelihatan Ya Kita Lihat Wih Commentnya Sudah Banyak Banyak Nih Ya Commentnya Sudah 100 Ya Nah Ini Kalian Bisa Lihat Bisa Mau Lihat Dulu Nah Comment-Comen Ya Itu caranya Kalian Bisa Menggunakan Aplikasi Desain Desain Aplikasi Desain Dengan Website Canva Atau Kalau Di HP Bisa Kalian Download Di Playstore Canva 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 Namanya Ya Nah Kalian Bisa Cari Disini Banyak Desain Tidak Hanya Misalkan Misalkan Mau cari Desain School Tapi Disini Pake Bahasa Inggris Ya Coba Kita Lihat Nah School Nah Disini Ada Banyak Tuh Kan Banyak 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 Bisa Poster Bisa Macem Macem Tinggal Kalian Tulis Ganti Namanya Disininya Ya Misalkan Apalagi Terbanyak Terus Ada Lagi Terus Ada Lagi Misalkan Apalagi Misalkan Apa Aja Misalkan Animal Tidak Animal Nah Tidak Ada Misalkan Mau Pake Bentuk Posturnya Ada Hewan Hewannya Misalkan Kucing Hewan Tuh Singa Terus Banyak Ya Bisa Banyak Jirafa Terus Bisa Lagi Banyak Nah Apalagi Bisa Banyak Banyak Kalian Bisa Cari Disini Bisa Desainnya Oke Ada Yang Mau Bertanya Bisa Nah untuk yang mungkin yang kelas 1 Kalian Bisa Orang tuanya mungkin bisa untuk Belajar dulu Mencoba-cobanya Kalian Orang tua bisa mencobanya dulu Untuk bagaimana sih Bentuk aplikasi ini Bagaimana Isinya Bagaimana cara kerjanya Kalian coba-coba aja dulu Kalian klik-klik Mungkin nanti error Tidak ada apa-apa Yang penting Kalian Atau orang tua Bisa Mencobanya Oke Saya rasa Atau mister rasa Cukup Cukup Sampai disini Semoga Latihan ini Atau info ini Bermanfaat buat kalian Untuk Setidaknya kalian Mencoba Mencoba Sebuah 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 Aplikasi baru Ya Mencoba sebuah Pelajaran baru Mungkin Ini tidak pernah Misalkan di Sekolah Ya Semoga Kalian Nanti Mungkin bisa Setelah Melihat Atau Setelah Latihan Dari Aplikasi ini Kalian bisa Menjadi seorang Desainer Desain grafis Dengan Apa ya Dengan Pangkat Atau Dengan Sebuah Dengan sebuah Tingkatan yang Newbie Ya Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih